Seperti yang mungkin sudah dikasih tahu di kelas masing-masing teman-teman bahwa kalian harus membuat video personal branding dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang sudah juga semoga diberitakan di kelas masing-masing. Tapi apa saja kontennya dan bagaimana video personal branding yang baik itu akan dibawakan oleh Pak Indi. Baik Pak Indi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Maaf, tidak menggurui ini. Karena saya sebenarnya kalau pro di film itu sudah biasa ya bikin. Saya kan cuma pro di komunikasi ya. Saya tidak mau menggurui. Kita diskusi saja. Mohon izin saya ini ya. Saya screen dulu ya. Silahkan. Sudah terlihat? Sudah aman. Oke ya. Oke ya. Ya. Saya bicara secara umum dulu ya. Personal branding. Baru setelah itu bagaimana sih kalau videonya atau di Youtubenya gimana ya. Oke. Ya. Perkenalkan nama saya, Indiwan Seto. Ya kemarin udah ya. Ini. Biar. Ini aja. Ini kemarin juga udah. Nah. Kalau bilang personal branding saya senangnya ini nih. Ini sangat personal branding saya. Kalau dosen itu, teman-teman ya, teman-teman. Kalau mahasiswa kebanggannya apa? Coba. Janis. Kebanggannya apa kalau mahasiswa? Apalagi seorang gamer. Seorang mahasiswa pro di film. Kira-kira kebanggannya kalau apa? Kalau dia punya filmnya masuk di... Kayak kemarin tuh, ada yang masuk ke... Mendapat penghargaan di Piala Citra. Keren banget. Kalau saya orang komunikasi, kebetulan saya suka nulis buku. Ini membanggakan sekali. Apalagi kalau kita pakai pasif income kayak gini. Dan saya nggak perlu nyetak. Nggak perlu nyetak. Ya uangnya ngalir aja. Tinggal rame-ramein aja promosi. Cuman saya memang kurang tega kalau promosi ya. Ini kelemahan saya sih. Kalau orang marketing beneran ya. Promosinya gila-gilaan. Kalau saya malah kadang-kadang kalau ada webinar gitu. Saya gratisin. Udah nanti saya kasih e-book saya gratis gitu. Karena menurut saya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyebar ke banyak orang. Bukan ilmu yang dapat duit banyak. Kalau saya gitu. Walaupun kalau mau kaya ya silahkan aja buka Google Playbook. Beli aja buku saya. Tapi nggak penting lah. Ini yang penting. Ini saya bangga sebagai personal branding saya. Dosen itu menulis buku. Betul nggak Pak Petrus? Pak Petrus? Betul Pak. Kalau dosen. Sekarang kalau dosen ya. Saya nanya nih Pak Petrus nih. Apa yang menjadi kebanggaan seorang dosen? Pak Petrus? Ini itu bicara. Menurut saya sih ada knowledge yang terbaru kan Pak? Yang disampaikan. Tapi kan perlu disampaikan kan? Perlu di... Kalau cuma punya knowledge terbaru kan tapi buat kita sendiri nggak ada artinya. Nah ini kita sampaikan kemana-mana. Dan sekarang dunia media sosial sangat memungkinkan Anda untuk menunjukkan siapa diri Anda. Ingat lagi ya. Dunia sosial media sangat memungkinkan menunjukkan siapa Anda. Anda sebagai brand. Sekarang kuncinya. Dan kalau udah gini nggak perlu malu lagi. Kalau saya nggak malu. Kenapa? Ya buku saya banyak. Saya bisa bangga mengatakan nggak semua dosen punya buku. Nah itu kan. Nah apalagi kalau Anda nih sebagai mahasiswa. Kira-kira apa ya yang menjadi kebanggaan saya dan kemudian di upload di media. Itulah personal branding. Nah. Saya mau tanya nih. Kalau maknanya ya. Kenapa sih kalau ada apa-apa itu selalu ada secangkir kopi atau secangkir ini. Kenapa kira-kira? Kira-kira ada yang mau. Ini nggak? Wah ini ya. Claresta. Ini ibu asisten dosen kita. Claresta. Claresta Bell. Kira-kira kenapa ya? Kalau dalam setiap image ini selalu ada kopi dan kayaknya serius-serius ada pulpen. Kenapa ya? Ada makna apa ya? Kalau menurut buku Claresta. Ayo Mbak. Kalau buat aku ya. Pesina branding. Ada kopi dan pulpen. Kalau buat aku sih jadi kayak kita tuh. Bagaimana ngomongnya ya? Memberikan manfaat sih. Jadi kayak kita tuh ada nilai jualnya lah. Nah kayak contohnya kan kita kopi. Nah kopi ya kita perlu kopi karena untuk biar kita melek gitu. Pulpen ya kayak selalu ada untuk ini bantu kita nulis. Kalau buat aku sih gitu sih. Kita ada nilai jual. Tersendiri unique selling point. Gak apa-apa sih. Kalau makna itu mana suka. Siapa orang boleh berpendapat ya. Karena makna itu ada di kepala orang. Gak apa-apa. Jadi gak perlu di debat. Tapi kalau menurut saya ya. Kenapa sih kalau ini ada pulpen dan ada kopi. Ini perpaduan antara kalau hidup tuh jangan serius-serius. Jangan belajar doang. Happy-happy juga gitu loh. Jadi personal branding itu hidup tuh jangan terlalu kaku. Jangan terlalu mikirin kerjaan loh. Mikirin tugas loh loh. Happy. Minum kopi gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini perpaduan bahwa hidup tuh jangan terlalu condong ke kiri atau condong ke kanan. Kita tuh seimbang. Ada yang happy-happy. Jadi apalagi kalau nanti ada game. Gak apa-apa. Pulpen, game, sama kopi. Wah keren banget. Tepat itu. Kalau buat anak muda. Nah itulah branding. Personal branding orang muda itu identik dengan itu. Game, kopi, dan pulpen. Ini cuma ini ya. Tapi sebenarnya apa sih personal branding itu? Nah. Kalau konsepnya sederhana sebenarnya ya. Proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Jadi, tapi bagaimana publik tahu kalau kita tidak mengungkapkan. Jadi kitanya harus berani mengungkapkan siapa kita. Kalau cuma Anda jago kandang. Ada bahasanya ya. Jago kandang. Itu artinya apa? Jago kandang. Ini anak women ini. Jago kandang nih. Cuma jagonya di kampus doang. Mana tunjukkan di luar. Makanya sosial media itu sangat bermanfaat. Ya. Terlepas dari bahayanya ya. Bahayanya. Misalnya. Siapa yang sudah pernah buka? Isu.com Siapa yang pernah buka? Halo? Halo? Halo teman-teman. Ada yang pernah buka? Isu.com Pernah. Ya. Nih, kelihatan enggak? Sorry. Isu.com kelihatan enggak? Belum? Belum, Pak. Tidak boleh dibuka nih. Sepertinya harus stop share dulu, Pak. Baru share ulang. Sudah enggak usah deh. Tapi saya mau mengatakan gini. Ini terlihat ya. Masih terlihat ya. Internet itu ibarat seperti pisau. Bisa kita pakai bagus. Kita bisa pakai jelek gitu ya. Jadi kita bisa jadi sarana personal branding kita. Tapi ada bahayanya juga. Kadang-kadang itu bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang buruk gitu ya. Itu akan terkena juga. Misalnya kita ketangkap basah. Kita pindahin sesuatu dari mal ke rak ke tas kita. Cuma dipindahin. Kita ketangkap basah. Ada CCTV-nya. Di gelandang masak-masak, Pak. Terus kita diberitakan di sosial media. Wah, si ex mahasiswa dari UMN. Misalnya begini. Wah. Nah, itu lalu di sosial media di blow up. Waduh, habis dah. Habis masa depan kita kalau gitu. Jadi makanya hati-hati juga ya. Walaupun kita bisa ungkapkan di sosial media. Tapi harus yang positif. Nah, apa yang positif itu? Kepribadiannya. Kemampuannya. Nilai-nilai. Serta persepsi positif. Yang ada di kita. Jangan yang negatif. Misalnya gini. Nah, ini banyak ya yang bisa kita lakukan. Misalnya nih. Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu videokan? Itu kelihatan siapa? Personal branding Anda. Apa Anda mau genit-genit? Genit-genitan? Atau sensual? Atau apa? Itu terlihat di sosial media. Terus, apa nilai-nilai kamu? Terus, siapa sih audien kamu? Siapa sih sasaran kamu? Dan apa yang kamu dapatkan dari brand kamu? Jadi, ini yang jelas harus dipikirkan nih. Jadi, ada beberapa suara. Dari suara, dari garingan, segala gitu ya. Nah, tapi yang paling gampang adalah. Jadilah dirimu sendiri. Tapi yang terbaik. Jadi, ditambahin bukan be yourself. Tapi be your best self. Ya, dengan gaya Anda. Gak perlu sama dengan gaya saya atau gaya Pak Dosen. Enggak. Gaya Anda. Anda kuatnya di mana? Kalau kuatnya di... Pak, saya jago bikin video-video pendek, lucu-lucu. Boleh. Gak masalah. Ada beberapa yang lucu-lucuan gitu. Dan dia bisa jadi terkenal dan akhirnya menguntungkan. Nah, tujuannya personal branding itu apa sih? Bukan mengandang-andang, tapi eksis. Bukan sekedar eksis gitu ya. Ya, tapi dia ada tujuannya. Apa aja sih? Jadi, yang pertama itu sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri kita. Ya, juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu yang jauh lebih unggul. Jadi, ada sesuatu yang ini lho, gue lebih hebat dari ini lho. Apa yang hebat? Apa yang jadi kehebatan Anda? Saya ada teman, ada mahasiswa UMN ya. Dia itu, dia bikin YouTube, channel YouTube tentang, karena dia mahasiswa ya, dia pengen lihat daerah-daerah angker. Ternyata, yang model begitu cepat banget dapetnya. Dapet, dia udah, apa istilahnya, sudah lebih dari seribu lah. Kenapa? Kertarikan orang terhadap dunia mistik itu tinggi. Tapi kamu harus tahu mana yang menjadi unggulan kamu. Jadi, kalau udah fokus ke situ, ya fokus ke situ. Serius gitu. Sampai dia datangin rumah kosong, terus malam-malam kayak puji nyali begitu. Nah, jadi dia, modelnya dia datangin suatu tempat, kemudian dia rasakan suasananya. Dia bilang sama saya gini, Pak, gimana Pak? Boleh sih, cuma harus hati-hati. Kalau kesurupan gimana lo? Saya bilang. Ya, kalau misalnya ada yang bisa, kalau Anda terus toto ke situ, terus nggak balik lagi gimana? Jadi, dia mahasiswa bener-bener berani banget gitu. Ya, tapi ya nggak tahu, sekarang belum bisa lihat lagi sih. Tapi, ya dia tetap eksis gitu. Terus, yang kedua adalah memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, ya. Yang menjadikan berbeda dan bernilai. Itu penting banget kalau mau bikin personal branding video, ya. Apa sih yang menjadi keunikan kita? Ya, terus juga merangsang persepsi orang lain mengenai nilai dan kualitas diri yang dimilikinya. Nah, ini semuanya sebenarnya nggak masalah. Ini karena tujuan personal branding itu macem-macem, ya. Nah, lalu gimana strateginya? Nah, kalau bicara strategi, yang pertama kita kenalin dulu diri kita ini. Diri kita ini punya kemampuan apa sih? Kalau misalnya jago gambar, ya udah jago gambar aja. Udah, soal gambar aja. Kita harus mengenal diri sebagai apa kemampuan yang dimiliki, dan bagaimana diri kita bersikap dari orang lain, dan sebagainya. Kemudian, tunjukkan tujuan personal branding ini, kita bisa menurunkan tujuan utamanya apa. Misalnya ya, kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Ya, ini juga harus sesuai dengan kemampuan. Ya, terus yang ketiga, tentukan siapa target personal branding kita. Atau pihak mana yang ingin dijangkau. Membangun dan memperluas jaringan, tidak hanya terus membentuk personal branding kita, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan personal yang dimiliki. Ya, itu tujuan atau strategi dari personal branding. Nah, akan menjadi lebih penting, ya. Ini contohnya, ini PR karena udah. Jadi, saya kebetulan mengajar manajemen media untuk Pranata Humas, PR-PR seluruh Indonesia. Ini mereka dari, ini kebetulan dari Pranata Humas, Direkturat Jenderal, apa nih ya, ya pokoknya dari pemerintah gitu ya. Terus saya bilang, kamu kekuatan kamu di mana? Saya jago fotografi. Ya udah, itu yang ditampilkan. Jadi, Anda harus punya sesuatu yang menarik. Dan personal branding ini kan lebih penting ketika kamu mulai membangun online, ya, kehadiran online dalam berbagai platform media. Karena jejakmu atau footprint di Minnesota dan internet bersifat permanen. Ya, jadi harus melakukan personal baik yang baik dan benar. Yang memampilkan konten menarik sesuai dengan ciri khasmu di Instagram. Dan lain-lain. Kemudian akan semakin sering temui di profilmu, ya. Itu jadi akan, kalau udah, ini harus jelas, ya. Nih, banyak yang bisa dilakukan di Facebook, di LinkedIn, ya. Terus kemudian di Twitter, dan macam-macam. Nah, ini yang bisa dipakai, ya. Kita contoh nih dari, dari seseorang yang, ini ya. Apa sih yang menjadi personal brand framework-nya? Kekuatannya, kekuatan kita, skill kita apa. Ini coba menarik deh. Dibikin seperti ini, dan ini akan menjadikan langkah kita menjadi lebih keren. Yang namanya Ana. Dia sebagai personal coach, speaker, dan writer. Ini yang paling kelihatan, ya. Besar, soalnya. Paling sedikit itu yang paling atas itu sedikit. Yang orang lain mungkin gak banyak tahu. Ya. Kalau ini kelihatan. Kredibilitasnya, tuh. Pengalaman hidup dia, ya. Terus, kekuatannya, skill-nya, terus pilih nilai dasar, dan tujuan kita. Nah, ini, coba dibuat seperti ini. Akan menarik sebenarnya. Ya. Oke. Jadi, kita nge-brandingnya macam-macam. Ini sebenarnya dia punya halaman di Facebook. Terus, kemudian dia buat. Ini buku yang dia buat. Kemudian, biarlah, orang lain akan memberikan komentar. Terus, apa gitu ya. Ini bisa. Ini dia di Twitter. Nah, ini contoh-contoh personal branding yang dilakukan oleh umas-umas di pemerintah. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya dari sini. Kualitas, konsisten. Jadi, ini sebenarnya secara teori, ya. Ini kalau strategi brand management. Bagaimana membangun, ini teknis banget, ya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan, nih? pasti Anda sudah punya link-in, ya. Teman-teman, ya. Sudah punya link-in. Halo? Sudah punya. Nah, ini coba. Semua dipakai, nih. Dari mulai video, masukin ke YouTube, Clicker, Instagram, TikTok, dan semacam-macam. Terus, kalau social networking, masuknya link-in. Jadi, ini, kalau melihat social networking-nya, masukin ke link-in. Video kita masukin ke sini. Untuk blogging-nya, mungkin kita masuk ke Twitter. Sindikat, Twitter, atau macam, ya. Offline juga bisa dari link-in lokal. Kalau ada, ya. Ya, misalnya BNI, copy group, conference, misalnya. Di conference. Jadi, offline juga perlu kita. Networking secara offline, juga. Ya, terus ini, kalau di luar ini, big, ya. Social bookmaking. Tapi, di kita, mungkin Pinterest, ya. Pinterest itu, mungkin populer juga. Ini semuanya, yang disediakan social media, untuk menggarap, membangun, personal branding Anda. Nah, jadi, brand, itu sekarang adalah, you. Kau adalah brand-nya. Ya, your image, misi kamu, nilai-nilai kamu, visi kamu, ini semua sekarang di branding. Jadi, your personal brand, adalah, apa yang menjadi pembeda, kamu, dengan orang lain. Apa yang menjadi kelebihan kamu, dibanding orang lain. Itulah personal branding. Macem-macem, ya. Ini, punyamu apa. Contoh, ini, ya. Ini, ini contoh aja, ya. Kita, dari sincerity, ya. Misalnya, orangnya sangat, lemah-lembut. lemah. Misalnya, orangnya ramah. Jujur. Ini masuk yang sebelah kiri. Imaginatif. competent, reliable. Intelligent. Pinter. Ngerti apa-apa. Terus kemudian, feminine. Smooth. Misalnya, charming, cantik. Itu semuanya, semuanya membangun, brand personality. Nah, yang jadi masalah adalah, apa yang menjadi kelebihan kamu? Oke. Saya mau tanya dulu, deh. Saya mau tanya, ya. Hosea. 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 Kira-kira, kelebihan Anda apa, dibanding orang lain, yang nggak ada yang dipunyai mereka. Yang ada di kamu doang, apa kira-kira? Hosea. Hosea. Halo. Iya, Pak. Apa yang jadi kelebihan kamu? Kelebihan ini yang, cuma saya doang punya, ya? Iya. Iya. Ini membuktikan, ketika kita disuruh cari, apa yang menjadi kelebihanmu? Susah. Tapi kalau, apa yang menjadi kelebihan orang lain, gampang dilihat, ya. Betul nggak? Karena mereka berani, mengungkapkan brandnya, atau social media. Pertanyaannya, kamu berani nggak? Itu pertanyaannya. Zahra, Elisabeth. Zahra. Halo, Zahra. Zahra. Iya, Pak. Oke. Kalau menurut kamu, kamu punya kelebihan apa? Zahra. Kelebihan kamu apa? Kelebihan kamu. Halo, Zahra. Hah? Waduh. Nggak kelihatan ya. Ini, nih. Lihat di, di, apa, di presentasi, di port pointnya, coba lihat. Nah, ini yang perlu dijawab, ya, teman-teman, ya. Kalau Anda mau menjadi seorang yang personal brandingnya bagus. jadi membangun personal brand Anda. Nah, ini saya, kalau saya, saya, ya, sebagai penulis buku, saya akan selalu terus membuat yang mendukung kegiatan saya. Ini contohnya, tanggal 27 November besok, saya melakukan pre-webinar untuk pembuatan tips menulis buku ajar. gratis, karena menurut saya, berbagi ilmu itu nggak harus, nggak harus berbayar, gitu, ya. Kan berbagi ilmu, namanya juga. Nah, nah, sekarang kamera, kamera itu senjata utama kalau buat anak-anak film, ya. Ya, mungkin, ini, ya. Ini personal branding yang dilakukan di poster, ya. Menggunakan poster. Ini bisa dilakukan. Misalnya dimulai dengan Anda, deh. nama Anda di sini, siapa dia, terus apa sih yang menjadi kelebihan. Yang mula terbelakangnya kamu, ya. Ini, ya. Ini contoh, contoh personal branding, ya. Ini juga personal branding, ya. Nah, ini, ya. Ini contoh videonya. Nah, oke. Ada yang tahu nggak, kenal nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak? Nama. Halo, teman-teman. Ada yang kenal nggak ini? Hah? Ayan. Ya, itu. Kenal, kenal, kenal. Ya. Ini, KQI ini, bukan anak mahasiswa. Bukan mahasiswa. Tudusan, sekolahnya aja nggak sampai tamat SMA. Tapi, ini harus cantik, ya. Yang namanya personal branding itu nggak harus cantik. Penghasilan KQI dari seorang YouTuber mencapai kira-kira 100 juta per bulan. Ini menurut Tribun, ya. Poli Pontianak Tribun. Ya. Jadi, walaupun dia sederhana, tapi itu dia ternyata ini. Atau Ria Ricis. Ria Ricis itu dari YouTube-nya itu bisa 2 miliar per bulan. Gila nggak? Gila, ya. Apalagi Ata Halilinta. Ya. Jadi, ini bisa dicari, sih. Ini data ini bisa dicari. Ya. Nah. Jadi, saya mau bilang adalah ini. Jadi, membuat personal branding itu tidak harus cantik. Tidak harus orang pinter. Ya nggak? Nah, saya mau tanya nih sama Anda nih. Tolong ya, dijawab, ya. Halo. Ginny. Elizabeth Sue. Ginny. Jen apa Ginny? Jen. Jen? Jen? Iya, Pak. Oke. Kalau kamu, kamu udah punya YouTube, ya? Aku punya lebih banyaknya di Instagram, sih. YouTube ada, tapi belum posting apa-apa sementara ini. kalau misalnya di YouTube, kamu mau ditampilkan seperti apa? Personal brandingnya, kira-kira. Kalau saya ingin membuat seperti speed paint, gitu. Apa? Membuat digital art. Seperti menjelaskan cara saya membuat karakter design, gitu. atau mungkin akan buat environment, environment painting. Dan juga nanti dalam future-nya aku mau buat ini juga sih animation sendiri, gitu. Itu luar biasa, tuh. Keren banget idenya, tuh. Keren banget idenya, ya. Ya, tinggal pelaksanaannya. Tinggal pelaksana. Udah keren kan. Baginya sudah keren. Satu hal yang penting, teman-teman, ya. Kalau mau aktif sebagai personal branding, ya. Video personal branding, ya. Harus konsisten. Itu yang susah. Yang susah itu konsisten. Jadi, kalau Anda mau masukin YouTube, ya harus ada strateginya. setiap, jangan YouTube sekali terus ditinggal tiga bulan, gitu. Enggak. Dan kita jangan berpikir gini, ada orang yang langsung gara-gara subscribernya cuma sedikit, langsung loyo, terus gak mau bikin lagi. Bukan itu kita membuat sebuah. Kalau kita personal branding itu, kita harus tunjukkan bahwa kita tuh punya nilai. Punya nilai-nilai yang yang kita harus bagikan ke orang lain, gitu. Pasti bermanfaat. Soal subscriber, soal banyak yang lihat, itu nanti bonus. Intinya adalah ketika Anda menyampaikan sebuah personal branding tentang diri Anda, apa yang menjadi kelebihan dari Anda, Anda harus tahu bahwa inilah peran kita untuk memper, memper, apa, mencerdaskan orang lain, memberikan informasi yang bagus, gitu. jadi jangan terlalu diposingkan dengan aduh nanti yang lihat siapa, ya. Enggak, enggak penting itu. Yang penting adalah kamu konsisten. Ya? Oke, mungkin saya mau tanya lagi nih. Anda pernah pernah punya mimpi, enggak? Mimpinya orang-orang film apa sih? Coba. Kevin. Kevin, Thierry. mimpinya kamu apa sih? Mimpi orang film apa sih? Mimpi kamu apa? Kalau mungkin saya bisa menginspirasi orang, orang lain. Itu kan mimpi ya. Supaya mimpinya bisa lebih membumi, Anda harus lakukan apa? Kira-kira. Lakukan apa? Harus lakukan apa? Karena itu baru mimpi. Mimpi itu harus diwujudkan dengan tindakan, kan. Tindakannya apa yang Anda mau rencanakan? Tadi, mau menginspirasi orang. Oke, saya setuju. Seneng banget nih. Keren, keren. Keren banget. Itu sebuah mimpi yang keren, keren. Tapi caranya gimana? Caranya gimana? dengan membuat dengan membuat konten di video. Jadi caranya adalah, ya tadi, tindakannya adalah dengan rajin membuat konten yang terkait dengan bagaimana bisa menginspirasi. Nah, kira-kira nih, kontennya soal apa nih dalam menginspirasi? Sudah pernah bikin? Sudah pernah bikin lho? Belum, Pak. Nah, nggak apa-apa. Dimulai dengan Anda mencari dulu kira-kira kelebihan Anda. Tadi, tadi sudah jelas ya, dia mau bikin animasi, mau bikin dia di video ini, dia lagi nggambar. Nah, keren kan? Boleh. Kalau kamu kira-kira apa nih? Kira-kira kalau ada video nih, video personal branding nih nanti nih, tentang Anda ya. Kira-kira Anda mau bikin apa? Bikin apa? Kevin? Mungkin saya ingin membuat video dan podcast juga untuk membacakan cerita bikinan saya sendiri. Iya, keren ya. Boleh, siapa tahu nanti jadi terkenal dengan cara, ada orang yang menulis buku aja bisa jadi biadar ya. Kayak kayak apa tuh? Harry Potter ya, keren banget. Itu kan berapa kekayaannya luar biasa. Jara-jara cuma menulis aja. Oke. Barata? 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 Yo. Ya, halo. Ya. Kalau Anda nih, kan Anda nanti sudah tugas membuat video ini ya. Nanti kan tadi Bu yang gila akan suruh buat bikin video personal branding ya. kira-kira Anda itu apa yang mau diangkat nih? Kira-kira. Kalau dari ini ya, kalau dari branding saya kayak dari YouTube, kemudian dari podcast sih pengen bawa ini yang kayak tentang kayak pendidik, kayak pesifatnya mendidik lah gitu lah. Saya kan pengen bawa materi yang bisa bermanfaat bagi orang-orang ya. terus juga personal branding saya itu saya juga pengen buat orang itu hibur gitu. Menghiburnya dengan bikin kayak main game itu kan vlogger-vlogger gaming yang sudah banyak tuh ya yang YouTuber itu kan banyak yang bikin game kayak Just No Limit sama Winda Besuntara kan juga konten gamer juga yang bikinnya seperti itu. Ya, oke. Jadi mimpi itu perlu di ini ya, tadi kan saya itu punya mimpi ya, tapi mimpi itu jangan cuman sekedar mimpi. Ya, mimpi itu harus dilengkapkan, dilengkapkan dengan tindakan. William, William de 2019 namanya William de 2019 nih. William, halo? William? 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 Wah, gak jelas kemana nih. coba yang ada aja dah. Bill Kiss. Bill Kiss. Bill Kiss. Ya, halo? Ya. Bill Kiss, kalau menurut Bill Kiss, kamu punya mimpi apa? Halo, halo, halo? Ya, ya. Silahkan, Bill Kiss. Kamu gak dengar apa? Gak dengar apa? Itu, maaf, ini internet saya lagi ini, mas. Oke, yaudah, saya ulangi ya. Anda nanti disini beri tugas untuk membuat sebuah video branding ya, personal branding ya. Kira-kira Bill Kiss mau bikin apa? Kira-kira. Mau bikin video yang menampilkan apa ya, karya-karya yang saya udah bikin di UMN, di luar UMN seperti kerja komisi maybe atau enggak, apa ya, beberapa, apa ya, beberapa, ya showcase kayak pastasi ya, dan stress dan weakness sih. Ternyata, ternyata ya, sama semua, sama semua. Ketika ditanya, apa ya yang menjadi kelebihan dari kita itu masih bingung. Terus orang ini perlu, perlu pertama kali memang perlu tahu dulu apa sih yang menjadi kekuatan kita. Jadi nanti membuat personal branding. Personal branding itu menyangkut diri kita. walaupun karya-karya itu juga membantu itu, tapi awalnya dari diri kita dulu. Personality kita. Jadi harus, kenapa enggak bilang gini, misalnya gini ya, saya bangga jadi mahasiswa pro di film. Kenapa enggak dimulai dengan itu? Kenapa kira-kira? Dari situ baru kemudian, karena saya bisa gini-gini, kemampuan saya gini-gini. Tapi dimulai dengan saya bangga. Jadi proses menyadari bahwa kita itu emang di bidang kita. Kita-kita sukai. Dan saya enggak pernah ragu kalau mahasiswa saya, saya akan bilang bahwa anak-anak komunikasi harus bangga jadi anak-anak komunikasi. Saya bangga jadi anak komunikasi. Karena dengan demikian, ketika bangga itu bisa menjadi ini, dia bisa mengubah mindset kita sehingga kita ketika membuat apapun, wah iya ya. Kalau orang bangga itu harusnya gimana nih? Gitu ya, Bilkis ya. Mungkin kalau bicara personal deh, personal Bilkis ya. Ya. Aduh, tadi mana sih Bilkis? Iya, hilang lagi. Kalau personal, kira-kira apa yang menjadi kelebihan kamu, Bilkis? Iya, silahkan. Bilkis. Iya. Apa yang menjadi kira-kira apa? Saya bisa kooperatif dengan saya bisa kooperatif suka bermain, bergaul dengan orang lain. Saya kreatif maybe bisa apa sih? Bisa mengolah ide-ide yang agak aneh tapi bisa jadi dari visual dan tiga apa ya. Tiga apa ya. Outgoing itu sama aja sih. Apa ya? Bisa ada kesan perfectionist jadi bisa apa ya? Ada kesan perfectionist ya ya. Tiga. Tiga aja saya saya tidak bisa pikir yang lain. Emang di awal jadi coba teman-teman dibikin di kertas gitu ya. Kira-kira yang bisa membuat personal branding kita itu apa sih yang perlu kita highlight gitu ya. Misalnya saya percaya diri. Tadi kan Anda bilang saya maunya sempurna. Perfect. Maunya sesuatu dilakukan secara sempurna. Saya pekerja keras. Itu dibikin seperti itu nanti ketika membuat video video ininya Anda bilang saya pekerja keras tapi jangan cuma ngomong doang apa buktinya. Gitu ya. Oke. Tidak apa-apa. Nah seperti KKY ini ya dia mungkin bukan seorang dia gak belajar secara resmi di kampus ya. Bikin kameranya juga salah-salah waktu kamera pertama dia dia bikin ini yang pakai balon ini dia pakai balon itu kualitas kameranya juga pencayanya juga gak bagus karena dia cuma salah-salah aja. Tapi yang penting apanya kira-kira idenya kreatifitasnya itu yang kita harus hargai dia itu walaupun dia gak punya kemampuan gak punya peralatan teknis yang bagus jadi jangan sampai kita udah punya peralatan bagus nih pameranya lengkap lengkap banget dah kameranya dah keren dah terus alat alatnya wah itu udah keren banget tapi gak ada ide gak ada konten yang bagus juga percuma jadi yang pertama memang harus kontennya keren ini seperti realitis juga sekarang dia begini ya mungkin saya sebentar mau diskusi dulu nih ada Pak ada Pak Pak Petrus nih Pak Petrus Pak Petrus silahkan Pak Bapak boleh komentar atau boleh kasih ini biar teman-teman nih menjadi ini ya kalau kalau kita mau jadi apa isilahnya kan tadi tugasnya Anda suruh membuat ini ya disuruh membuat apa isilahnya video personal branding video personal branding ya Pak gimana Pak boleh Bapak kasih masukan oke sedikit masukan sih sebenarnya Pak bahwa kalau ngomongin branding kan sebenarnya kita kan berbicara how we sell how we sell our self ya kan bagaimana kita mau menjual diri kita kepada orang lain sebagai sebuah brand karena brand itu kan positif dan negatif contohnya gini saya menarik yang menurut Pak Indi adalah sebenarnya personal branding itu sudah dilakukan ketika kalian menggunakan sosial media banyak banget sekarang koreksi Pak kalau saya salah Pak khususnya di di pemerintahan mereka melihat bagaimana mereka mengangkat karyawannya melalui apa yang dia posting gitu ya di sosial media itu sebenarnya sudah personal branding oke nah kalau misalnya kita ngomongin video personal branding saya paling senang itu kalau ngeliat video di Youtube ngomongin channelnya GadgetIn gitu tentunya kalian pernah sering nonton dong atau kalau mau beli handphone mau beli apapun teknologi yang kalian gunakan kalau saya sendiri secara personal saya selalu melihat David GadgetIn atau David Randy isinya kan nama panjangnya kalau nggak salah oke kenapa sih dia menjadi menarik terus kenapa dia menjadi menarik kalau kalian lihat videonya dia bukan seorang yang lulusan dia bukan seorang lulusan yang belajar tentang audio visual bagaimana menjadi kreatif bagaimana jadi orang yang mengerti secara komposisi framing misan sen lighting exposure setting atau apapun gitu tapi kalau misalnya kalian nonton videonya mungkin saya bisa kasih share sedikit terima kasih Ini adalah David GadgetIn. Sekarang pertanyaan saya sebenarnya tidak gampang sih. Dia mau jual apa sih? Brand apa yang dia jual? Kalau misalnya, kalau ditanya apakah dia orang yang lulusan dari audio visual, nggak dia cuma lulusan teknik dari BINUS kalau nggak salah. Tetapi kalian lihat settingnya itu diprioritasin, bahkan dia belajar nggak sih rule of third? Ada yang tahu nggak sih rule of third itu apa? Oke. Ada yang tahu nggak rule of third itu apa? Komposisi ya, Mas? Ya, dia komposisi, Pak. Membagi frame menjadi sembilan poin, di mana dia harus di tengah, ada di posisi mana, di posisi mana. Yang poinnya adalah kalau ngomongin video personal branding, sebenarnya David ini nggak usah perlu membuat sesuatu yang menarik. Yang dijual kan teknologi, bukannya setting maupun apa. Nah, balik lagi ke Pak Indi tadi, bahwa apa yang mau kalian perlihatkan, itu adalah personality kali ini. Sebenarnya di David ini nggak mau cuman pengen dia jual brand, tapi dia pengen bikin trust terhadap masyarakat bahwa who is he? Makanya subscribernya Pak Indi sampai 8,1 M. Padahal dia nggak punya produk, dia punya cuman brand yang namanya gadget-in. barangnya nggak ada sama sekali. Itu sih. Itu sih kalau saya sering, boleh sering sedikit. Oke ya. Jadi tadi ya, kekuatan ide ya sebenarnya ya. Iya Pak ya. Ide. Jadi tadi sebenarnya, dia tidak pakai latar belakang canggih juga sebenarnya, kalau idenya kuat, bisa. Ya, jadi. Mungkin Pak, ini ya. Kelarista dong. Mbak Kelarista pengen denger suaranya nih. Mbak Kelarista nih. Iya Pak. Sebagai calon dosen ya. Calon apa udah dosen sih sebenarnya? Nggak Pak, calon. Iya, coba berdirinya yang ini dong, biar personal brandingnya kelihatan. Agak sedikit. Iya Pak. Oke, silahkan Pak. Kalau menurut Mbak, gimana sih personal branding yang keren tuh? Kalau buat aku sih lebih ke relate ya. Relatable. Dimana tuh, kayak kita tuh ngerti target audiens kita sih. Jadi kayak contohnya kayak gadget in. Walaupun dia backgroundnya kan, nggak ada kamera atau sebagainya, tapi dia bisa ini, karena emang fokusnya teknologi. Jadi menurutku sih consider di situ, tetap harus perhitungkan semua hal, tapi main poinnya aja sih menurutku harus di fokus. Contohnya kayak misalnya nih, mungkin kalau aku jadi streamer game, ya game apa dulu? Karena kan setiap game punya, namanya fandom Pak, fansnya sendiri. Ada ciri khasnya sendiri, nah kita harus tahu. Gimana sih cara engage-nya? Kalau buat aku sih gitu. Wah, ini udah kayak orang marketing komunikasi nih. Keren, engetmennya. Ya, tidak apa-apa. Memang ya, ketika kita sudah mulai ada pelanggan ya, udah ada kayak ini dia, kita harus, kalau bahasa di komunikasi, kita kunci gitu ya. Kita kunci, dengan engetmennya kuat gitu. Bahkan kalau kita ada salah juga, dia akan belain kita. Itu. Kalau udah ada fandom fanatik, wah, keren banget tuh. Contohnya, ya, Korean gitu ya. Apa misalnya, Lisa. Lisa, kenal ya Lisa? Iya. Blackpink ya. Wah, itu fandomnya luar biasa itu. Sampai, cucu saya aja, kalau lagi ngeliat itu, langsung joget dia. Dia seneng banget, dan dia bener-bener bisa gitu ya. Misalnya dia sudah mendunia ya, nggak cuma di Korea. Oke, tapi kita mulai dari yang kecil dulu deh. Dari yang kecil dulu. Ya. Kalau saya sih gini, saya juga punya YouTube, tapi saya bukan utamanya, sarana untuk cari duit di YouTube. Enggak. Sebagai dosen, apalagi dosen komunikasi, kan saya sering mengajarkan, bagaimana orang harus bisa, menyampaikan pesan, menyampaikan ide gitu ya. Saya bilang ya, kalau kita misalnya, ayo kamu, kasih dong pesan, ide yang bagus, di social media. Terus dosennya sendiri, nggak ngasih contoh. Terus sama aja bohong, bener nggak? Bener nggak? Jadi, kalau Anda lihat ya, yang isi dari YouTube saya, dosen gaul punya cerita. Judulnya aja, dosen gaul punya cerita. Ya pasti, ada cerita-cerita. Cerita-cerita yang asik itu, misalnya, ketika mahasiswa, ujian. Nah itu banyak tuh, cerita-cerita tentang masa ujian yang, yang stress, ngadepin dosen killer gimana sih, gitu ya. Itu salah satunya segmennya. Tapi ada juga, kalau saya lagi kayak gini nih, ngasih, kayak ini saya, saya, saya record, nanti saya masukin ke YouTube. Karena, mungkin berharga, mungkin bermanfaat buat orang-orang lain, dari mahasiswa masalah lain, yang belajar tentang bagaimana personal branding. Gitu. Jadi, yang penting tadi, konsisten. Ini yang kadang-kadang susah. Ya. Ada temen saya, eh bukan temen, mahasiswa saya. Dia bilang, Pak, saya mau personal branding, Pak, di Instagram. Lah, gimana bisa personal branding, kamu, Instagram-nya di provide. Di, apa, di personal gitu. Ya gimana orang lihat. Ya kalau mau gitu, kalau mau personal branding, sekalian. Ya cuman, jangan yang aneh-aneh ya. Ada beberapa, enggak, saya, aduh, saya juga bingung ya. Ini sebentar ya, saya coba izin share dulu ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Ya. Jadi, oke. Ada beberapa mahasiswa UMN yang, saya enggak, kita enggak perlu menghujat atau mengini ya. Ini kita cuman mau lihat aja. Oke, sebentar. Wah, sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Ini anak komunikasi. Ini anak komunikasi. Anak komunikasi, lihat ya. Dia sekarang dulu komunikasi, terus jadi model. Konsisten tapi dia. Saya enggak, kan. Kita enggak perlu menghujat dia ya. Artinya, ini pilihan dia. Ini anak komunikasi, udah lulus sih. Tapi dia memang, memang dia model yang sangat eksotik. Kalau menurut saya, itu pilihan. Ya. Tapi dia bisa, bisa akhirnya, sebagai ini dia bisa dilihat ini. Ya. Mungkin kalau kita lihat page-nya. Nah. Ini page-nya. Ya. Terus. Apa yang menjadi, ke ini kita. Kalau menurut Anda gimana? Mbak. Mbak Clarista. Itu pilihan ya. Dia mau jadi model, tapi konsisten. Instagramnya, ya isinya tentang dia, dan foto-foto model dia. Saya pernah ngeritik sih. Kamu kalau pakaian, jangan kayak gitu. Berarti itu dia masih mahasiswa. Tapi setelah dia udah lulus, ya masa saya harus, mengomentari selalu hidupnya. Kan enggak? Pak, ini kerjaan, pak. Ini tugas, pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya jangan terlalu, aneh-aneh lah. Saya bilang. Karena saya sebagai pemimbing, saya bilang pemimbing skriptinya. Dan dia udah lulus, dan hubungan kami masih tetap baik. Dia tetap menghubungi saya. Kadang-kadang kalau, eh, Pak, apa kabar? Tapi konsisten ya. Kalau dia udah model ya. Model semua. Oke. Teman-teman, mungkin ada yang mau ngasih tahu Instagramnya? Silahkan. Atau mau diskusi tentang personal branding? Halo? Sebelum diskusi ada pertanyaan, pak. Boleh mau dijawab dulu atau? Boleh, boleh. Dari Jen, ya? Jen, oke. Jen, mau tanya langsung atau gimana, Jen? Boleh. Boleh, pak. Jadi, pak, saya, saya mau nanya. Kalau tentang ini, personal branding, aku sebenarnya agak sedikit khawatir soalnya saya sebenarnya belum, memang belum collab atau membuat proyek secara ya, secara progres sekarang ini. Maksudnya seperti sekarang lagi dilakukan gitu. Tapi, saya punya Instagram. Punya Instagram, aku punya buat konten seperti art gitu, artwork, dan apa namanya, karakter desain, dan ada satu sih, animasi sih sebenarnya. Itu, dan juga ini, apa namanya, aku juga selain punya skill animasi, buat animasi gitu, dan artwork, sekarang ini saya lagi menunggu cetak buku satu, buku dari satu kelas menulis ini. itu boleh dimasukin ke personal branding? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Itu, Anda sebenarnya udah bagus, sumber dari personal brandingnya udah banyak banget. Hanya, ini tinggal satu ke satu doang yang kurang dari Jenny. Anda harus percaya diri, Anda harus tampil. Itu yang mungkin agak sulit. Jadi, wajah Anda ada gitu. Jadi, pada saat Anda lagi melukis itu, Anda lihat, Anda proses Anda melukis dan Anda tersenyum misalnya. Itu personal branding. Jadi, jangan cuma karyanya yang digambarin. Anda kan karya-karya Anda, kekembangan Anda bikin gini. Tapi, coba Anda mengubah gini, misalnya gini, sambil menggambar. Terus, Anda kayak tips and trick. Kalau di YouTube, tips and trick. Lalu, teman-teman, saya mau bikin gambar ini, mulai dari gini. Jadi, Anda dilihatkan gitu. Baru kemudian proses hasilnya udah jadi, dibikin video yang lain. Itu bisa. dan sebenarnya udah banyak banget bahannya itu. Sebelumnya udah bikin buku. Wah, keren. Ingat ya, Jin. Tidak semua mahasiswa bikin buku. Itu Anda harus harus merasa, ih, gue ada yang. Tadi, personal branding adalah sesuatu yang membedakan Anda dengan orang lain. Itu. Itu udah ada. Apalagi positif. Memang, kalau Instagram masih belum luas, tapi kalau misalnya sudah Instagram, masukin ke LinkedIn, masukin ke Twitter, semua yang jaringan Anda makin-makin kuat. Kalau di LinkedIn itu, bahkan di LinkedIn itu nanti ada beberapa perusahaan-perusahaan yang, ah, ini karyanya Jin bagus. Bisa langsung di kontak Anda langsung kerja di tempat dia. Pernah masukin LinkedIn juga. Sayangnya belum sih. Coba. link-in itu sarana orang mau cari kerja. Anak UMN banyak banget. Anak UMN banyak. Ya, coba LinkedIn ya. Daftar, terus kemudian. Di situ tempat orang, dan maka nggak usah malu-malu. Link-in itu bilang gini, saya adalah mahasiswa lulusan lulusan baru dari ini, dari kampus ini. Saya bersedia, saya menyediakan diri untuk bekerja di perusahaan Bapak. Itu. Jadi, tanda petik, tanda personal selling juga. Coba deh. Coba Anda lihat itu. Karena menurut saya, yang susah itu kalau kita nggak punya sesuatu. Apa yang mau di apa yang mau di personal branding kan. Gitu kan. Ya. Tapi, kalau ada sesuatu, apalagi udah punya karya. Kalau saya bangga tadi, saya ketika personal branding, saya udah punya banyak buku. Dan, orang kalau mau beli buku, tinggal masuk ke Google Play, klik, beli dah dia. Itu kan personal branding, kita nggak perlu. Dan ini kekuatan dari, apa istilahnya, zaman sekarang nih. Kan kita nggak harus ada teks, nggak ada fisiknya, nggak perlu kita jual fisik kan. Tapi dunia sekarang kan, fisik, kertas. Apalagi kalau bilang, oh kertas tuh, dengan adanya kertas, nanti banyak pohon-pohon yang ditabang, tabang gitu kan. Kayak, paperless, kayak gitu ya, go green, kayak gitu. Nah, itu dengan adanya ibu, wah, kita masukin ke situ, udah. saya ada lima, lima buku, masuk ke Google Playbook. Udah, tinggal kita nikmati, kalau ada yang beli, masuk ke rekening kita. Nah, itu era sekarang. Nah, kalau yang nggak punya, ini masalah. Makanya harus punya. Saya pikir sih, kalau mahasiswa udah, semester lima ya. Pak Petrus ini semester lima ya, rata-rata ya? Iya Pak, semester lima tahun ketiga. Nah, mereka pasti pernah banyak tugas kan. Tugas-tugas bikin video pendek, mungkin ya, bikin apa, karya sebelumnya. Nah, itu kan dikumpulin, mulai satu-satu diperbaiki, masukin ke social media. Ya, jadi bagus, tinggal percaya dirinya aja, supaya Anda sambil megangin karyanya, ini karya saya, terus Anda liatin contohnya gimana bikinnya, wajah Anda tersenyum gitu. Nah, itu personal branding. Tapi kalau cuman karyanya doang, diliatin karyanya, nggak ada andanya, itu baru istilahnya, galeri karya, belum personal brandingnya, belum kelihatan. Walaupun itu secara langsung, secara diri langsung juga, sebenarnya personal branding juga. Oke. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pengisi pasca, izin of camp, niatnya nggak kuat, aduh kasihan amat. Ada lagi pertanyaan? Ada yang nanya ke saya nih Pak, maaf ke Edlin, personal message soalnya dia. Saya memiliki skill mobil, saya memiliki skill di bidang desain mobil, namun saya tidak, namun dibilang tidak nyambung dengan animasi. Apakah skill desain mobil ini perlu saya jelaskan dalam personal branding saya nantinya? Kalau kita berpikirnya terkotak-kotak begini, masih terkotak-kotak. Menurut saya, apa yang punya kemampuan Anda, walaupun itu nggak nyambung dengan ilmu Anda, nggak apa-apa. Misalnya, saya senang banget bikin paludarium, paludarium tahu ya? Tahu nggak paludarium? Jadi, dibikin aquariumnya di bawah, di atasnya dibikin kayak tanaman-tanaman dari batu, terus ada lumut-lumutnya. Ini nggak ada hubungannya sama komunikasi. Tapi saya suka. Ya kenapa nggak kita? Kan tadi, hidup ini nggak cuma pulpen kan? Ada juga kopinya kan? Jadi, ada yang happy-happy, ya happy-happy hobinya kenapa? Nah kalau dia hobinya bikin desain mobil, kenapa? Gitu loh, nggak harus, nggak harus bahwa dia harus animasi aja, nggak harus animasi apa-apa. Yang penting, itu menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan. Sebenarnya nggak masalah, Pak. Cuman, sebagai tanda-tanda bukti bahwa orang komunikasi, misalnya saya orang komunikasi, ya bikinlah buku-buku komunikasi. Ya nggak? Adalah buku komunikasinya. Boleh nggak saya bikin novel? Boleh. Boleh, Tom. Kalau saya senang nulis, misalnya. Kebetulan saya nggak suka novel, jadi saya belum bikin nulis. jadi saya cuman karya-karya saya aja yang komunikasi aja. Tapi artinya kalau misalnya saya punya punya sesuatu yang di luar komunikasi, nggak masalah, Pak Petrus. Ya? Oke. Ada lagi? Mungkin? Bilkis mungkin mau tanya nih, kayaknya udah serius mukanya nih. Bilkis? Halo? Mau nanya? Nggak? Oh dia nggak nanya. Ada lagi? Pak Petrus? Pak, mau nanya nih, kalau misalkan, saya kan paling suka main game ya, kalau misalkan saya mau bikin YouTube tentang, oh suatu game nih, bagus banget ya, oh pengen nge-vlog game sampai habis gitu, itu juga masuk ke dalam ini ya, kayak personal branding gitu? ya bisa, 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 asal personalnya ditunjukkan juga, personalnya, personal Anda. Ya, jadi, tentunya, misalnya, ada gaya Anda itu, kayak contohnya, jadi, Kat Butcher ya, dia punya personal brandingnya apa? Coba, lihat nggak, jadi apa kelihatan, lihat. keadaannya, keadaannya yang sehat, itu dijadikan personal branding dia tuh. Kalau ngeliat Daddy kayak lemes-lemes, jadi dia harus kelihatan segerna, itu personal branding dia yang, yang kelihatan secara fisik. Kemudian, dia selalu, mengangkat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dia mengundang orang-orang, walaupun kadang-kadang kontroversi, tapi tetap, nggak terlalu berlebihan gitu, kalau menurut saya. bahkan dia ada kejutan-kejutan, ketika dia, membuat edisi COVID ya, COVID-19, dia kan kena, pernah lihat nggak, yang Dedicate User yang kena COVID. Dia undang dokternya, terus terakhirnya, dia kasih hadiah ke dokternya kan, itu menyentuh banget. Dan dia merasakan, bahwa dia hampir mati, dia hampir mati, hampir mati, itu cerita yang luar biasa ya. Jadi, tapi kalau menurut saya, dimulailah dengan yang Anda miliki, dimulailah dengan apa yang Anda kuasai, dan dimulailah sekarang. Jangan nunggu udah hebat, baru bikin. Kapan kita tahu kalau kita hebat, kalau nggak kita buktikan. Benar nggak? Benar nggak? Nah, yang terakhir, ini mungkin saya hampir selesai ya. Apa terlihat ya? Oke. Jadi, kita sih mungkin tidak harus seperti Ria Ricis ya. Dengan jumlah subscribernya 16 juta lebih. Itu di tahun berapa ini? Ini udah lama banget ya. Di tahun 2019. Mungkin sekarang udah banyak. tapi kita nggak harus seperti itu. Tapi kita mungkin yang bisa kita lakukan menurut kita ya. Ini ada yang raise hand nih siapa tadi? Edelin. Edelin. Oke, silahkan Edelin. Edelin. Ini ada pertanyaan, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar. Aman, oke. Dalam hal personal branding, apakah ada yang harus disembunyikan? Misalnya, anak ini suka fashion nih, Pak. Eh, Pak. Maaf, anak ini suka fashion. Tapi fashionnya mungkin, ya, vulgar or something yang bukan pada norma-norma umumnya di Indonesia kali gitu ya. Terkadang, kalau mengikuti selera fashion yang dia suka ini, kayak di-eject orang gitu loh, Pak. Kayak, dianggap aneh atau gimana gitu. Kalau personal branding kan kita harus, justru kalau personal branding kan, harus menunjukkan keunikan. Tapi, takut malah backfire gitu. Jadi, jadilah dirimu yang terbaik. Ini saya jadi ingat ya, ketika saya pertama kali menulis buku, hujatan ada. Gitu aja dijadiin buku. Oh, saya sedikit tersinggung dulu ya. Aduh, kok baru bikin pertama udah dihujat kayak gitu ya. Saya bilang gini, tapi saya akhirnya sadar semua. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada yang pertama. Pasti ada yang pertama ya, gak? Ya, kalau pertama di-eject wajar. Tapi, tunjukkan terus. Begini saya bikin lebih dari sembilan buku. Artinya, mungkin awalnya agak susah ya, untuk mendengarkan omongan orang yang negatif. Apalagi, netizen Indonesia itu terkenal sebagai netizen yang ternyihir sedunia ya gak? Bener gak? Bener gak? Apa aja dikomentarin. Yang positif juga dikomentarin, apalagi yang negatif. Jadi, tapi gini, ini kesiapan Anda sih, kesiapan mental Anda menerima hujatan itu. Jadi, kalau merasa belum begitu kuat, ya jangan ditampilin yang sifatnya kontroversi. Ya, misalnya fashion-nya yang biasa ada dulu. Yang penting, tunjukkan dulu bahwa Anda punya kemampuan di fashion. Tapi, kalau sudah siap, gak apa-apa. Biarlah kodok berlalu. Ya, tukang somai berjalan terus. Jadi, gak usah pikirin, gak usah dipikirin itu. Ya, Mbak Adel, Mbak Adel ya. Jadi, kalau memang sudah secara mental kuat, gitu ya Pak ya? Masalahnya itu di kita sih. Kita gak nerima, gak takutnya tuh dia gak kuat gitu ya. Kalau gak kuat, dibully begitu. Apalagi kalau, nah, contoh nih, contoh. Ada yang ngomong nih saya ya, saya gak usah kasih tahu namanya ya. Pak, saya sebenarnya suka dengan LGBT. Boleh gak Pak, saya sampaikan pernyataan saya atau bikin video-video atau film PNX tentang LGBT. Terus saya bilang, kamu hidup di mana? Kamu bisa menghindari gak bertemu orang? Kalau kamu hidupnya bisa menghindari bertemu orang, kalau di Indonesia, LGBT itu masih aneh, masih dianggap aneh. Masih dianggap sebagai penyakit. Bahkan masih dianggap sebagai dosa. Ya, oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai dosa. dan bahkan ada yang bilang, boleh dibunuh. Wah, kalau menghadapi kayak begitu, ya Anda harus hati-hati. Saya bilang, kalau bikin kontennya Anda terus gak bisa, terus abis bikin konten terus Anda bisa ngilang, masuk ke dalam bumi seminggu gitu, gak apa-apa. Tapi kalau Anda masih ada di rumah dan Anda jelas-jelas namanya si Ek gitu, rumahnya di mana, wah itu resikonya bisa masalah. Jadi sebenarnya, tinggal kita berani apa enggak sih. Harus pikir juga audiens kita di mana. Ini ada yang taisen lagi nih, dua orang nih. Siapa? Silahkan. Natan, Natan. Natan, silahkan. Silahkan Natan. Buat lanjut tambahan aja buat yang sebelumnya itu, kan kalau misalkan buat konten eksotis gitu, nanti juga kayak ribetin cari kerjaan juga kan Bapak? Atau enggak? Jadi gini, kita kan ada tadi ya, tadi benar Mas Petrus bilang, ada beberapa perusahaan yang melihat rekam jejak sosial media Anda. Kalau ini orang nih kayaknya pendukung garis keras nih, wah susah masuk kerja di suatu tempat. Wah, ini karenanya iklannya ini sangat anti integrasi nih, anti nasionalisme. Waduh, bisa masalah. ya, jadi, ya, kalau memang kan Anda juga kan hidup Anda itu kan enggak cuma sekedar berkarya, bener enggak? Bener enggak Natan? Benar. Anda juga harus bermasyarakat, harus mencari kerja, jadi harus berpikir journey pada saat Anda menyampaikan sebuah pesan ya, atau katakanlah karya, apalagi di personal branding Anda. Karena, kadang-kadang bukan karena andanya, tapi karena kontennya memang terlalu sensitif. di Indonesia ini, kalau yang berbau-bau agak sedikit pornografi itu memang masih jadi masalah. Apalagi kalau Anda mahasiswa, gitu ya. Tapi, mungkin perubahan bisa terjadi di tahun-tahun, tapi untuk sementara, kalau Anda mau cari kerja, yang begitu-begitu dihindari aja dulu. Kan masih banyak karya yang lain, kan kayak passion, kan ada passion yang nggak harus seperti itu, kan? Iya nggak? Masa kamu bikinin kayak gitu semua? Kan ada juga yang mungkin beda, beda genrenya. Genre ya, apa kalau film ya? Genre, apa? Ya, jenisnya gitu ya. Ada lagi? Mungkin? Atau Nathan sudah puas? Puas Pak, makasih. Iya, ya. Iya, oke. Apa lagi nih? Ada yang nanya ke saya, Pak, ini, Kak Edelin, katanya gini, ini sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi dia mau nanya yang satu dulu sebenarnya, Pak. Apakah dalam video personal branding, kita harus hanya mencantumkan satu kekuatan skill kita atau bisa banyak, Pak? Bisa banyak. Bisa banyak. Tapi yang penting, yang penting menarik gitu ya. Jangan kebanyakan juga. Nanti kalau terlalu banyak, nanti ini sebenarnya mau jadi apa sih? Kalau misalnya, wah, saya suka menggambar, saya suka ini, saya suka menjahit, saya suka main bola, nanti ini sebenarnya mau jadi apa? Jadi, yang seidenya gitu ya. Jadi, mungkin kalau karya, kalau Anda kan personal brandingnya di bidang animasi dan film ya, ya tentunya terkait dengan animasi dan film. Yang di luar itu dihindari aja atau dikurangi. Karena menurut saya, selama masih bisa berkaitan, nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti kayaknya Anda kurang fokus di dalam hidup. Gitu sih. Ini ada pertanyaan lanjutannya, Pak. Karena, kalau misalnya boleh banyak, karena saya sendiri kalau di bidang job desk film, dia pernah menjadi beberapa kategori lah, contohnya. Kayak produser, sutradara, editor, ataupun penata fotografi, director fotografi misalnya gitu. Karena dia memiliki ketakutan. Karena dia memiliki ketakutan. Kenapa? Boleh, silakan, Pak. Ya, terus-terus, Pak. Karena dia memiliki ketakutan ketika dia melamar pekerjaan, dia tidak memiliki ciri khas di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan sebenarnya dia memiliki skill di semua aspek itu. Kan, antara mencari pekerjaan dengan membuat video personal branding kan berbeda. Kalau video personal branding kan ditujukan ke sosial media. Nggak masalah. Anda tampilkan aja apa yang Anda punya dan Anda punya kemampuan apa. Tapi pada saat Anda bekerja, mau cari kerjaan, Anda harus fokus di mana kemampuan Anda dengan portfolio yang apa yang Anda tunjukkan. Tapi kalau untuk personal branding kan nggak masalah. Kan dia juga mungkin dia melihat juga nggak apa-apa. Tapi kan tidak secara langsung bahwa yang dia tuh kan nanti ketika Anda bekerja kan Anda menyampaikan portfolio kan sesuai dengan pekerjaan yang akan Anda mau cari. Jadi sebenarnya sih nggak masalah. kalau itu kan cuman ketakutan kita karena kita takut sih. Takut begini ya, takut begitu. Belum tentu juga. Kayak misalnya gini. Kadang-kadang kita ya kalau lagi saya ngalami sendiri ya. Kalau lagi jalan di tengah orang banyak waduh pasti ada yang ngeliatin kita nih. Waduh pasti wah ada yang ngomentarin nih. Waduh ada yang gini. Padahal belum tentu mereka belum tentu mereka juga mengabaikan kita. Belum tentu dia juga perhatiin kita. Bisa aja ah itu masih apa nggak kenal gitu. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Jawanya Gede Rosso. Gede Rosso tuh GR. Jadi nggak usah takut. Ambilkan saja. Oke. Karena saya dosen komunikasi saya menganggap bahwa saya perlu menunjukkan bahwa kemampuan saya apa gitu. Tapi saya bisa ngomong begitu karena saya udah punya buktinya. Karena saya udah pernah nulis buku. Akan sulit kalau kita melakukan personal branding belum ada buktinya gitu. Itu kadang-kadang kita nggak pede aja sih. Iya nggak? Bener nggak teman-teman? Iya nggak? Nah jadi nggak usah panjang-panjang bikin personal branding itu yang penting apa yang menjadi kelebihan kita kita tampilkan. Nggak terlalu lebay tapi juga nggak terlalu sedikit juga. Ya. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan dari dari Joseph jadi dia punya kemampuan yang menurut dia sudah umum gitu Pak. Jadi udah banyak lah orang yang punya kemampuan ini. Gimana caranya dia bisa membuat video personal branding atau dia membrandingkan dirinya sendiri dalam video maupun di luar video yang bisa stand out dibandingkan orang-orang berkemampuan yang sama. gimana cari bisnisnya Pak? Kelebihan dia dibanding orang lain itu yang harus ditunjukkan. Sama-sama misalnya sama-sama dosen kan banyak nih sama-sama dosen apa yang menjadi kelebihan Anda dibanding dosen yang lain gitu kan. Kalau saya dosen dan penulis buku tidak semua dosen adalah penulis buku tidak semua penulis buku adalah dosen nah kalau Anda balik sekarang di Anda tidak seorang tidak semua mahasiswa animasi ini jurusan animasi dan film ya? Iya betul. Tidak semua mahasiswa animasi dan ini bisa punya karya kayak gini. Nah gitu. Itu kalau sama-sama animasi tapi tidak semua mahasiswa bisa punya kemampuan ini. Nah gitu. Walaupun sama-sama misalnya sekarang gini kalau punya kemampuan yang sama orang banyak yang menyanyi ya jago nyanyi ya kok tetap aja banyak yang pede terus nyanyi sendiri juga ya kenapa? Kenapa? Kan kalau gitu kan udah banyak yang nyanyi kenapa saya harus nyanyi? Kan gak gitu. Tapi apa yang menjadi kelebihan kamu? Jadi kalau kita cengkoknya ya bahasa jawanya ya cengkok tuh gaya nyanyinya ya misalnya Iwan Pals ya Iwan Pals tuh gaya nyanyinya kayak gitu ya terus apalagi siapa yang Didi Kempot Didi Kempot tuh punya gaya pokoknya lagu-lagunya sedih banget yang ditinggalin pacar lah yang dipamerin bojo lah dipamerin suami baru lah yang dikianati di dalam lagu Tatu itu dia dikianati ya dijanji-janjiin tapi ternyata gak jadi berarti ya nah dia punya ciri khas disitu nah anda sekarang anda ciri khasnya apa? gitu ya mungkin oke ada lagi mungkin ada pertanyaan lagi kalau gak saya mau nanya aku kan tadi cek link-in nih soalnya bingung apa bener harus real name ya? memang harus real name ya? iya dong nama asli dong harus nama asli nanti kok kenapa? karena anda dengan dengan nama asli gitu kan jadi memang harus nanti kan kalau dibubungin sama perusahaan-perusahaan jelas nama anda oke kalau link-in memang formal ya facebook tapi yang lebih formal seperti facebook kan bentuknya ya seperti facebook tapi isinya para pekerja dan calon pekerja terus para oh dia dan dan saya senangnya kalau dibuka di link-in tuh saya bisa belajar banyak dari orang-orang yang udah sukses dia karena gak malu-malu gak ragu-ragu berbagi tentang ilmunya itu yang kita pelajari disitu kalau saya komisi pak jadinya kalau taruh username kita di deskripsi gitu kan misalnya instagram kita kan username-nya beda dari nama asli kita kita taruh di deskripsinya gitu oh gak apa-apa kalau instagram kita tapi nama realnya di link-in harus nama real tapi kalau disitu dia ada dia punya ini gak apa-apa Nathan angkat tangan lagi nih ada apa nih Nathan aku mau nanya lagi aja berhubungan sama tadi yang kan Bapak bilang nyanyi yang banyak nyanyi tapi yang berbeda kan gayanya kalau kalau gambar itu efek juga enggak kan serasin atau artis punya kayak gaya gambar sendiri gitu terus harus konsisten enggak karena biasanya serunya kalau buat aku gitu berubah-berubah gaya gambar biasanya oh kalau dunia seni itu kadang-kadang memang ya Pak Petrus ya memang kalau seni itu enggak ada yang ajak ya kadang bisa berubah-ubah enggak masalah yang penting itu konsisten konsisten itu artinya ngisi terus kalau bikin bikin youtube ya anda isi terus gitu jangan terus bukan berarti ya kalau misalnya sekarang alirannya pakai ada tuh pernah lihat enggak Pak Petrus yang youtube-nya sejuta titik sejuta titik jadi dia menggambar dengan titik-titik aja titik-titik dari pulpen gitu lama-lama seperti foto seperti foto dan itu dibully juga di facebook karena wah ini mah foto yang diburemin gitu padahal dia di youtube-nya jelas tuh dia pakai titik-titik titik dari sejuta titik akhirnya membentuk gambar terus ada juga yang kreatif pakai copy ya copy copy ditumpahin terus dia bikin gambar-gambar orang gitu nah itu sebenarnya kreatifitas tuh gak masalah cuma satu yang jelas dia konsisten itu aja gak apa-apa kalau kamu punya sesuatu yang ini kan seni itu kan dari dulu dari zaman dulu mungkin lebih tua ya seni ya gambar itu dari dulu ya tapi orang kan gak bosen-bosen menggambar juga kan dengan gayanya seni-sendiri kan dengan tinggal kita konsisten misalnya kalau punya Nathan tuh letak bedanya dengan yang lain apa Pak Petrus mungkin sudah kita akhiri kali ya ini udah jam 10.15 Pak Petrus iya ya mungkin teman-teman sebentar bagaimana caranya Pak Petrus kayak kemarin tuh ya gimana caranya kayak kemarin Pak di-close dulu aja kelasnya sama kak sama